Hi, when are you? Tin to show me when a cake by Mr. Holo Halo? Halo, kenapa sayang? Han, ada yang kelupaan. Aku. Bentar lagi, bakal ada orang ketiga di keluarga kita. Jangan lupa. Jangan lupa. Yang kau sembahkan dirimu Hilang sudah Hancur sudah Kau ingin kami janji Menurut gue, di rumah lu pasti ada sesuatu Makhluk halus Dari siapa mbak? Hei! Aku minta bantuan sama paranormal Kenapa kamu berhubungan sama orang yang begituan? Saya Sumpot Syahid Saya mengetahui penemuan film ketiga saya Ini film ketiga saya Berjudul Janji Darah Film ini memang Awalnya saya tidak Mau mempublish sebagai kisah nyata Tapi saya pikir-pikir Sudah saatnya mungkin ada filmmaker yang ingin berbagi pengalaman Sixth Sense-nya ya Apa pengalaman Dimana saya yakin di luar sana begitu banyak sekali orang yang punya Sixth Sense gitu Tapi Ya hanya sebatas tahu dan bisa sendiri Terus kemudian kita nonton film-film Kalau saya mencoba dengan film ini kita bisa berbagi pengalaman tentang Sixth Sense gitu gitu loh Supaya ya bisa jadi kita menjadi satu apa ya Dan keluarga besar yang bisa saling mengisi apa yang tidak kita pahami dalam hidupan ini Film ini dibintangi Apa? Film ini dibintangi oleh? Film ini dibintangi oleh Natasya Milona, Emir Mahira, dan Fergie Britani, ada Sabrina Muna, ada Messi, ada Yati Surahma, ada juga Abirama Film ini akan tayang di Bioskop mulai Dan film ini akan tayang di Bioskop tanggal 4 Juli Mudah-mudahan para penggemar film horror mendapatkan satu pengalaman yang berbeda di film ini Yang punya rumah ini keluarga baik-baik Merti Kalau setan ini niatnya gangguin kamu Dia bakal gangguin kamu kemanapun kamu perlu Kamu manggil dukun Kamu menentang kamu melawan Ya ini konsekuensinya Ada lari, ada jatuh dari Tanja, dan lain-lain Baik, tadi aku udah ngobrol sama Pak Sertot Katanya dia udah lama ngincerkawin loh Untuk main di proyeknya dia, itu gimana tanggapannya? Ya pastinya tersanjung dan aminya lah ya Mertinya makasih banget diajak sama aku Sebenarnya waktu itu udah sempat sekali diajak Tapi ternyata di schedule Lepas ya dua kali kita akhirnya bisa ketemu satu proyek ini Ya pasti ya kesenam banget Karena mas Sertot Ada orang yang sama-sama Dengan film janji darah Dengan karakter-karakter nomornya Dan dan real Sosoknya terluka juga di perkhilmatnya Oke baik Ternyata Ya aku cuma takut aja mungkin Ada urusan yang belum selesai Tapi orangnya udah keburu meninggal Aku yakin Ternyata 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 Ya Jadi it's always a blessing Ternyata 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 Of course Dia itu sangat Energinya Mbak Jenar itu besar Dan bagaimana Puji Tuhan banget aku bisa mengimbangi Energinya dia Dan Karena aku dipuji sama Mbak Jenar Kalau dipuji sama senior Itu kan rasanya enak banget Mbak Jenar kayak Aku tuh seneng deh sama kamu Karena kita bertukar energinya tuh enak Aku ngelempar energi, kamu nangkep Terus kamu bisa balikin lagi Terus abis itu aku kayak, makasih Mbak Terus abis itu aku langsung Selay langsung Marah-marahnya langsung Ibu tuh ya Udah, tapi menurut aku Lawan naik Itu sangat berpengaruh sekali Dan juga aku dikit-dikit Apa-apa nanya ke Pak S Aku dikit-dikit Konfirmasi, aku dikit-dikit Nanya pendapatnya Pak S Gimana jadi dengan Muka setan kayak gitu Pak, 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 kalau begitu gimana Pak Jadi selalu konsultasi ya Iya betul Kalo lagi pake softline itu Bener-bener, bawa aku ke Pak S Bawa aku ke Pak S Kayak muka setan gitu Pak, 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 kalau aku begini gimana Pak? Gitu, jadi Dan Pak S tuh mau menanggapi Mau menjawab Mau mengguide Sharing Dan Pak S itu bener-bener sistemnya ngobrol Yes Bercanda Yes Pastinya Suka mengganggu deh Halo Saya Ati Sudahman Dalam film Gaji Darah Saya berperat sebagai seseorang Yang mempunyai hutang Tapi ternyata saat Mau bantang Naksinya naas Dan saat sudah menjadi Bidah alam Tetap dia Menurut gue Di rumah lu pasti ada sesuatu Makhluk halus Dari siapa mbak? Hei! Aku minta bantuan sama paranormal Kenapa kamu berhubung-hubungan sama orang yang begituan? Di film Gaji Darah ini Saya berperan sebagai seorang menikah Yang bekerja di rumah sakit Seperti apa nantinya peran saya Nonton Gaji Darah Dia sih kesayangan Aku Yang punya rumah ini Keluarga baik-baik Pasti Kalau setan ini niatnya gangguin kamu Dia bakal gangguin kamu kemana pun Kamu perlu dulu Kamu manggil dukun Kamu menentang Kamu melawan Ya ini konsekuensinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih